Video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Reach in Love yang dirilis pada tahun 2020 Film ini berkisah tentang seorang pemuda kaya raya yang berpura-pura miskin hanya untuk mencari cinta sejatinya Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja nih ke alur ceritanya Inilah Reach in Love Tito adalah putra satu-satunya dari seorang pengusaha sukses bernama Theodore pemilik perusahaan saus tomat yang terkenal di kotanya Saking terkenalnya, Theodore dijuluki sebagai Raja Tomat atau Oreido Tomato Sedangkan anaknya sendiri, Tito dijuluki Pangeran Tomat Tito yang sematawayang selalu dimanjakan oleh ayahnya Bisa dikatakan semua keinginannya selalu dipenuhi tanpa mengharuskannya untuk bekerja keras Kehidupan Tito dapat dikatakan sangat baik dikelilingi dengan kemudahan dan uang serta wanita Karena ketampanannya dan kekayaan ayahnya maka banyak wanita yang selalu datang menghampiri dan merayunya membuatnya terbiasa untuk berganti dari satu wanita ke wanita yang lainnya Kebiasaan buruk itu ternyata membuat ayahnya menjadi khawatir Di tempat yang berbeda ada seorang wanita muda bernama Paula yang merupakan seorang calon dokter Ia ingin segera mendapatkan izin praktek di sebuah rumah sakit karena ia diharuskan untuk magang sebagai dokter muda di sebuah rumah sakit di Rio de Janeiro Di sana Paula bersahabat dengan sesama dokter muda lainnya yaitu Raisa dan Katia Pada suatu hari Katia mengajak Paula dan Raisa untuk menghadiri pesta lajangnya karena ia akan segera menikah Akan tetapi Paula tidak bisa ikut karena dokter Victor memintanya untuk mengikuti praktek operasi bersamanya Namun sesampainya di rumah sakit Paula menangkap sinyal ketertarikan dari dokter Victor padanya Karena merasa tidak nyaman ia lalu beralasan jika dirinya sedang sakit dan langsung segera menyusul kedua temannya di terminal Sementara itu Teto yang sedang bersantai melihat sahabatnya yang bernama Igor sedang menuju ke sekolah Teto yang sedang bosan lalu mengajak Igor untuk bertarung Jika Teto menang maka Igor harus menuruti semua permintaan Teto Igor seperti biasa menuruti kemauan Teto yang merupakan anak dari majikannya Rupanya Igor harus menemani dia untuk memilih hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri Dengan mencoba sebuah mobil mewah yang ditaksir oleh Teto Kedua anak muda ini terus memacu kecepatan mobil Hingga menyebabkan mereka dikejar oleh mobil polisi Mereka lalu diberhentikan oleh polisi wanita tersebut Dan tak lama dibiarkan pergi setelah polisi wanita itu sempat merayu Teto Sorenya Teto mengikuti kemauan ayahnya untuk datang ke pabrik Ia merayu ayahnya untuk menghadiahkannya mobil pilihannya Namun ayahnya memiliki opsi lain untuk hadiah ulang tahun Teto Ayahnya ingin ia bekerja di perusahaan miliknya Di sana Teto dikenalkan dengan Monique Wanita muda yang menjabat sebagai eksekutif junior di perusahaan itu Ia lulus karena menjadi kandidat magang terbaik Rencananya Monique akan membimbing Teto selama di perusahaan itu Malamnya Paula dan kedua sahabatnya terlihat bersenang-senang Dan bergembira menyaksikan pertunjungan musik malam Pertunjukan itu adalah Vasta do Tomato Sebuah acara tradisional disertai dengan penampilan khusus dari DJ Alok Perpaduan antara festival tradisional dan musik elektronik ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun Teto Ia dikelilingi oleh para wanita-wanita cantik yang memuja-muja ketampanannya Igor yang namanya tidak masuk dalam undangan kesulitan untuk masuk ke tempat acara Ia mencoba untuk memanggil Teto agar bisa membawanya masuk Meski terlambat akhirnya Teto mendatangi sahabatnya dan mengenalkannya pada Salma Yang rupanya adalah wanita pujaan hati Igor Namun Igor harus menelan kekecewaan karena Salma ternyata lebih menyukai Teto dibanding dirinya Igor yang kesal lalu pergi meninggalkan Teto Teto pun mengejarnya terjadilah pertengkaran di antara mereka Igor mengungkapkan perasaan kesalnya karena Teto dengan mudahnya selalu mendapatkan apa yang ia inginkan hanya karena kekayaannya Teto yang menyadari ucapan sahabatnya itu segera membuang pakaiannya yang ia anggap sebagai identitas keluarganya Setelah itu Teto berbaur dengan orang-orang dan melanjutkan kegembiraannya Ia melempar tomat yang tanpa sengaja mengenai kepada Paula Bersamaan dengan hal itu kedua sahabat Paula diganggu oleh sekelompok pemuda Paula yang hendak melerainya malah menjadi korban pelecehan dari pemuda tersebut Teto yang melihatnya berusaha untuk membantunya akan tetapi ia malah dihantam oleh pemuda itu hingga terjatuh Kedua sahabat Paula lalu berinisiatif mengobati hidung Teto yang mengalami patah tulang Tak berapa lama kemudian Teto mengajak Paula ke lahan pertanian ayahnya untuk membersihkan hidungnya Ia lalu berbohong dengan mengaku sebagai anak pesuruh di pertanian tersebut Teto yang mengagumi Paula berusaha merayu dokter muda itu Tapi Paula tidak menanggapinya malah menyuruhnya untuk segera beristirahat Pada keesokan harinya Teto yang tak seperti biasanya karena terbangun seorang diri tanpa ada satupun wanita yang menemaninya mendengar suara klakson mobil dari kejauhan Ia segera bergegas menuruni tangga dan keluar rumah untuk melihat siapa yang datang Terlihat ayahnya datang mengendarai mobil yang diimpikannya Teto pun sangat senang dan memeluk ayahnya Akhir pekan telah tiba Teto mengajak Igor pergi ke Rio de Janeiro karena ia akan mengikuti program agang di perusahaan ayahnya Igor mengatakan itu hanya formalitas saja karena menurut Igor Teto akan mendapat posisi di perusahaan ayahnya dengan mudah Mendengar ucapan Igor Teto mengajaknya untuk bertukar identitas Dengan kata lain Teto akan menjadi Igor dan Igor akan menjadi Teto Sesampainya di Rio Teto segera menuju ke acara pernikahan salah satu sahabat Paula Sadar kalau bajunya terlalu bagus ia pun mengajak salah satu petugas kebersihan untuk bertukar pakaian Teto pun menyamar menjadi seorang petugas kebersihan untuk dapat bertemu dengan Paula Paula terkejut bertemu dengan Teto disana Mereka pun mengobrol sampai akhirnya dokter Victor mendatangi mereka Dan terlihat dokter Victor sangat meremehkan Teto yang hanya seorang petugas kebersihan Awalnya Paula mengikuti dokter Victor Akan tetapi tak disangka ia lalu berbalik ke arah Teto Teto yang bahagia karena gadis pujaannya memilih dirinya Segera memeluk dan mencium Paula Dokter Victor yang menyaksikannya sangat kaget dibuatnya Teto dan Paula kemudian berjalan bersama di pantai Teto yang sudah berbohong tentang identitasnya terpaksa melanjutkan kembali kebohongannya Ia menceritakan kehidupan palsunya yang harus bekerja keras demi membantu kedua orang tuanya Selain itu ia mengatakan pada Paula jika besok akan memulai program magangnya di sebuah kantor Yang tidak diketahui Paula jika sebenarnya kantor yang dimaksud Teto merupakan perusahaan milik ayahnya sendiri Paula pun memberikan dukungan padanya Pada keesokan paginya Teto bersama-sama dengan Igor mendatangi kantor cabang dari perusahaan milik ayahnya Di lobby tanpa sengaja mereka bertemu dengan Monique Di sini Teto tahu kalau ternyata Monique dipecat dari perusahaan ayahnya Singkat cerita perkenalan sebagai peserta magang pun dimulai Mereka berdua melanjutkan bertukar peran Sehingga Igor mendapatkan perhatian lebih dari para karyawan di sana Karena karyawan di sana mengira kalau Igor adalah Teto anak dari pemilik perusahaan Dan sebaliknya Teto yang kini berstatus sebagai Igor justru sering mendapatkan hukuman karena tidak mampu melakukan pekerjaannya Sedangkan Igor selalu mendapatkan pujian dari Alana seorang karyawan senior di sana Teto yang kesal memutuskan untuk menelpon Monique dan memintanya untuk bertemu Setelah bertemu dengan Monique ia lalu menceritakan masalahnya dan meminta bantuan padanya Monique setuju namun ia meminta bayaran mahal karena Monique memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi Salah satunya biaya dokter untuk kakaknya Keesokan harinya Teto menemui Paula di sebuah rumah sakit Ia meminta tolong pada Paula untuk dapat memeriksa kakak Monique Setelah diperiksa Monique memintakan resep obat Akan tetapi Paula tidak bisa memberikannya karena ia masih berstatus sebagai dokter magang Monique yang mendengarnya merasa kecewa dan mengungkapkan kekesalannya pada Teto Teto lalu memberikan imbalan tambahan yaitu mobil barunya pada Monique Jika ia berhasil membuatnya menjadi karyawan tetap Paula yang mencoba untuk menolong Monique lalu membuatkan janji untuk memeriksakan kakaknya di rumah sakit Sebagai rasa terima kasihnya Teto mengajak Paula untuk berkencan Wanita pujaannya itu pun menyetujuinya Pagi-pagi sekali Monique mendatangi kediaman Teto dan membangunkannya Ia memaksa Teto untuk selangkah lebih maju dibandingkan dengan karyawan lainnya Teto pun menurutinya dengan datang ke kantor lebih pagi Ia lalu berinisiatif untuk mempelajari sesuatu Sayangnya cara ia mengkopi dokumen gagal Ia pun merasa kesal dan putus asa Namun Monique terus memberikannya strategi-strategi untuk mengesankan orang lain Selain masalah pekerjaan Teto rupanya juga meminta saran mengenai masalah percintaannya dengan Paula pada Monique Akhir pekan kali ini Teto mengajak Paula berkencan dengan mengunjungi sebuah klub malam untuk menari bersama Setelahnya mereka segera pulang dan mengobrol hingga berniat untuk menghabiskan malam bersama Teto yang bingung akan bermalam dimana meminta bantuan pada Igor Mereka berdua lalu menuju ke tempat yang telah disiapkan oleh Igor Yaitu sebuah kamar yang sangat sederhana Sayangnya kamar tersebut terlihat tidak cukup nyaman Namun untungnya kamar itu memiliki balkon dengan pemandangan malam yang indah Mereka berdua pun menghabiskan malam di sana Pada pagi harinya Teto yang sangat bersemangat segera menuju ke kantor untuk melakukan presentasi Teto memberikan saran untuk membuat ikon berupa air mancur dengan saus tomat Akan tetapi Alana malah tidak memperdulikannya dan mengusulkan karya milik Igor yang berupa maskot tomat berkualitas Hingga akhirnya diputuskanlah kepada kedua sahabat ini untuk dapat mewujudkan dan mempresentasikan karya mereka berdua Sepulang dari kantor Alana meminta imbalan pada Igor untuk membawanya ke apartemennya Ia hendak memasak spageti saus tomat Akan tetapi yang terjadi justru ia malah menggoda Igor Hingga akhirnya Tau lah ya mereka ngapain Sementara di lokasi yang berbeda namun di waktu yang bersamaan Teto juga sedang bermesraan dengan Paula Pada hari berikutnya Teto datang kesiangan ke kantornya Sedangkan Igor dipercaya membuat prototipe air mancur Uji coba air mancur pun dilaksanakan Pada saat itu Teto memberitahu Igor jika ia harus menghadiri pesta kelulusan Paula Yang ternyata berbarengan dengan rapat bisnis Mereka berdua pun lalu mencoba merencanakan permasalahan tersebut Malamnya sesuai dengan kesepakatan Mereka berdua memainkan perannya masing-masing Teto yang harus menghadiri rapat bisnis dengan ayahnya dibuat kalang kabut Karena ternyata pesta yang diadiri oleh Paula Berada tak jauh dari restoran hotel tempat diadakannya rapat bisnis Teto pun harus bolak-balik diantara menemani Paula Dan menghadiri rapat bersama ayahnya Hingga membuatnya sampai tertabrak sepeda Paula yang melihatnya langsung panik dan berlari untuk membantunya Namun celakanya Teto meminum minuman berisi obat penenang yang diberikan oleh Raisa Yang rencananya akan diberikan untuk dokter Victor Hal itu membuatnya menjadi semakin bertambah kacau Sampai tibalah waktunya Teto untuk melamar Paula dengan sebuah lagu Teto yang bersemangat terus berjalan mundur Tanpa mengetahui jika ia menginjak api unggun Salah satu bagian celananya terbakar Membuatnya segera ke pinggir pantai dengan ditemani oleh Paula Untuk memadamkan apinya dengan air laut Lalu saat kembali bertukar pakaian dengan Igor di toilet hotel Tiba-tiba ayahnya masuk dan melihat keadaan keduanya Yang hanya mengenakan pakaian dalam saja Ayahnya yang tidak tahu menahu langsung salah paham dengan kejadian tersebut Ayahnya lalu mengatakan jika ia tidak dapat mempercayai Teto lagi Dan pergi tanpa mendengar satupun penjelasan dari anaknya tersebut Pasrah Teto lalu pergi menemui Paula yang telah lama menunggunya di luar Akan tetapi rupanya Paula telah mengetahui semua kebohongan Teto Dari seorang wanita yang mengenal Teto Paula pun marah besar dan meninggalkannya Tepat ketika akan mengejarnya Teto merasakan kepalanya berputar Dan ia pun jatuh pingsan Pada keesokan harinya Teto yang merasa sudah tidak sepaham lagi dengan ayahnya Akhirnya pergi dan menumpang di rumah Monique Teto lalu berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Paula Namun ia terlambat karena Paula telah memutuskan untuk menjadi sukarelawan di Amazon Sehari setelahnya tibalah hari yang dinantinantikan Monique membangunkan Teto yang masih patah hati itu untuk menghadiri pengumuman di kantornya Acara yang diselenggarakan untuk mengumumkan hasil penilaian dan pengangkatan sebagai junior eksekutif Namun hasilnya tak disangka-sangka karena Teto serta Igor sama-sama berhasil mendapatkan posisi tersebut Keduanya pun menuju ke depan untuk menerima penghargaan itu Namun pada saat di podium untuk memberikan pernyataan Igor malah mengatakan jika putra dari Theodor yang sebenarnya adalah Teto Alana yang mengetahuinya merasa bersalah dan meminta maaf pada Teto atas segala perbuatannya yang merugikan Teto Namun Alana juga meminta penjelasan dari Igor Hingga ia pun mengejar mereka berdua sampai ke parkiran Igor pun menjelaskan semuanya Alana yang telah jatuh hati kepada Igor mengatakan bahwa ia mencintai Igor apa adanya Yang disambut dengan suka cita oleh Igor karena cintanya kali ini tidak lagi bertepuk sebelah tangan Namun masalah baru muncul mengenai kepemilikan mobil Karena Teto sempat ingin menyerahkannya pada Monique sebagai imbalan jika ia berhasil mengajarinya dan membuatnya menjadi karyawan di perusahaan ayahnya Sedangkan di sisi lain ia juga berjanji pada Igor akan memberikan mobil itu padanya Hingga akhirnya Teto memiliki ide untuk menjual mobil tersebut Yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membuat usaha mereka bersama-sama Monique dan Igor yang mendengarnya langsung menyetujui ide Teto itu Tak terasa setahun telah berlalu Terlihat Teto sedang berjalan menuju rumah Monique Ia masuk ke dalam rumah yang ternyata malah mendapatkan pesta kejutan dari semua orang yang ia kenal Orang-orang yang menyayanginya itu pun satu persatu mengucapkan selamat ulang tahun pada Teto Sekaligus menyelamati keberhasilan perusahaannya yang dibangun bersama Monique dan Igor Serta dibantu oleh Alana yang kini telah menjadi istri dari Igor Namun tidak cukup sampai di situ Kejutan lainnya menanti Teto di balik pintu Rupanya Paula telah kembali Teto pun segera berterima kasih pada Paula karena mengubahnya menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna bagi banyak orang Teto lalu memberikan banyak tomat segar kepada Paula Wanita pujaannya itu lalu menempelkan tomat tersebut pada Teto Mereka berdua tertawa bahagia dengan pemandangan hamparan tanaman tomat di atas atap seluruh kota Dan film pun berakhir Sekian alur cerita dari film Rich in Love Semoga teman-teman semua suka dengan videonya Terima kasih telah menonton!